Intro Intro Wiritan tertinggi dari Nabi itu Ilahi anta anta wa anna anta Itu maknanya juga Ilahi anna anta Ilahi anna anta Mereka harus kebingungan Mereka harus kebingungan Bisa berkata, ya Allah Kulau bi kulau jenengan ke jenengan Kulau bi kulau jenengan ke jenengan Kulau bi kulau jenengan ke jenengan Jadi Wiritan ini mencegat Bukannya Padahal itu tidak di suhaid Dela ini suhaid muslim Itu ilahi anna anta anta Ilahi anna anta Tapi ngomongannya orang isek Wang sing Wang sing Mulanya Al-Qur'an itu Bukannya dari Imam Shawi Sengarai Jalalain Wahagamintana Zulatil Maula Al-Khari Ketika Allah mengistilahkan dirinya Butuh dihutani Butuh ditolong Itu mungkin Allah mengulang Adab di kita Seakan-akan Allah butuh kita Padahal kita yakin Allah Tapi Allah Sangking sopani Seakan-akan butuh ke kita Padahal kita Sangking seneng ini pengeran Seakan-akan kita siap membantu pengeran Padahal kita yakin Allah Kita butuh Bantu Ini orang juga mengerti Ini orang itu Ya wajib ada ulama Tapi ada ulama dari sholatnya Awam rasam Ke sujudi radhi petak Ya nama semua itu Seperti ada ulama Ada ulama yang mengalir Tidak-tidak Itu yang benar Rok semuanya Sekarang Tidak murtad Sekarang Tidak murtad Tidak murtad Itu yang tidak Tapi tidak ada ulama Aku Kalau itu Aku berkata-kata Aku Aku Tidak ada 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 Baru Parana Matani Fatihah itu Sudutnya Dibetak furaku rasa Aku Saya Aku Konek Sik claims Konek Kamu Tidak Kita Dique kadangnya ditegur pangeran, apakah ulama terus dibenar pangeran terus yaudah kalau Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahnya tukang sepatu, ngapain, nyiapnya sepatu Nabi Muhammad yaudah ditegur pangeran, mergul dua teori sambutan ini tokoh-tokoh Quresh mengabekkan abdua bin ummi makkum terus jadi sebabnya nuzul abasawatawallah anjarulah karena kadang-kadang orang itu ulama itu ada krono wani, ada fakwata ulama sekadang kita itu rapati serik dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia saya bisa begini ya, karena di didik bapak, di didik bangun, di didik guru-guru jadi bapak ini, ya iya, kifatnya oleh kecangkeman orang abangan sudah tahu sholat, bareng ditobat, kiai, gelap sholat pertama langsung tidak disahkan perkara itu orang tumak orang-orang rasanya nyolat atau ngabang ini orang-orang raka ruwan jadi ini orang munik, kerasa hati kok atas dengan diri bangun yaudah lama seperti ini, nurani kita berontak maksudnya orang abangan tidak tahu sholat, sholat pertama langsung dihukumi susah apa sih menengahi rasa kecangkeman itu nah tapi aku yang ngesanoh sholatnya terus, berarti aku ya kayak goblok sholatnya, bener kok, bener, mau barau terus rasanya bener biaya, kurang ketakl, rasanya bener sepertiba selesai menengahi, boleh menengahi bahaya, bener, sholatnya bener tau orang ya sholatnya gak apa, buatan sholatnya tiang itu ada satu orang sholatnya bareng apa kok, sholatnya bareng apa kok sholatnya bareng apa kok, sholat zaman Nabi Sugeng istilahnya gak orang-orang rasa, sholatnya didadani sholatnya di bener, tapi gak cuma ini rasa ya orang-orang tahu sholat selawasi puluhan tahun bareng sholat pertama kenangan ya Pak Arani keras makanya bener Imam Shafi'i, Imam Shafi'i adalah presiden yang meminta Imam Shafi'i itu ngerti kan khabar, saying fatihan wa sufiyan fa'akun layi sawahidah fa'inni wa hakku wah'i iya ka'an sohu fa'adha ka sinnam yaduk kalbu hutukwa wa'ada jahulun ke'fadul jahlian sohu ke'adha di wawang wajumilah salah sitof ke'adha di wawang sufi'tok, yorara di wawang sufi'tok ke'adha di wawang sufi'tok, nah di wawang sufi'tok ke'adha di wawang sufi'tok, kak'adha di wawang sufi'tok karena ini mau orang-orang tak'lu'an lagi sholat sholatnya darani rasanya, orang sungkep dengan pengeran sujud di daerah ini rasanya, orang diwalik bahasanya, oh sujud yang pengeran itu rasanya orang pikir tak tonton ada apa yang ada di pikir ada orang awam, sholat, berbeda, katumaknya, naga apa sholatnya rasanya, bergerak sujud itu dihantar terus tak jawab sujud itu sungkep dengan apa, ini pengeran ada yang sungkep dengan pengeran rasanya yang sangat sungkep dengan kue apa ini? orang besar, hati saya sujud dihantar itu kudungan ini, kudungan ini lalu kenang pengeran, ada yang terus bergerak sebenarnya orang lain, orang latihan itu bebas nais lomba itu benar orang selatih latihan langsung itu benar terus ada Imam Shafi'i wahadha jahulun kefadul jahlian seorang sufi'i kudungan kira-kira tapi ya orang kudungan mimpin, ya orang lain misalnya sufi'i tako'i, sholatnya sah sah belum sholat, orang tua'at, orang tua'at, orang tua'at, orang tua'at sekali jadi orang lain, itu langsung dobel ya fakih ya sufi'i kalau sampai ini sudah benar ya orang fakih itu malah jauh maksudnya sudah benar maksudnya kalau jauh milih salah sih kalau orang kabel, nggak masalah paham ya? jadi itu benar, pilihan itu benar jadi orang melok yang kena dikritik semua ya bang ya bang mereka yang mengatakan sujud yang urasa itu tidak dikubungkan itu yang dikubungkan itu dikubungkan kalau tidak korupi Allah urasa karena orang kudungan jadi ulama mbak wali wajib tapi kadang-kadang kita tinggal dawe ulama tapi orang krona gede ada ulama yang lu rojah lu saya harap-harap dikubungkan karena kadang pikir Rasulullah ya pikir model ini saya bisa memberikan beberapa contoh tapi sama yang saya tidak tahu saya hanya mengatakan hanya mengatakan ilmu saya tidak mengatakan tidak mengatakan orang krona gede saya malah saya sangat tenang ada orang yang pegawain itu menyolong terus pamit nabi api islam tetapi tetap boleh menyolong tapi saya nabi mereka menyolong halal tapi ada sholat tetap menyolong tapi kalau menyolong nabi hanya menyolong sahabat yang protes ya rasulullah kenapa kamu biarkan dia tetap boleh menyolong sampai nabi saya saya sering sholat tidak menyolong anda menyolong ada sholat ada sholat calon sholat ya rasulullah saya ini tapi saya rasa islam terlalu karena nabi menurut sehingga tidak nabi nabi itu tidak berpengar 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 nah rasulullah bagaimana mungkin orang itu kamu biarkan tidak sihat dari nabi berpengar perang berpengar taruhnya apa, buatan kurang kalau ada perang, cari Nabi, ya sebetulnya tidak Islam cari Nabi, cari apa sahabat? bagi, ya Rasulullah, biasanya jiran masjidnya jihad, kalau ini buatan masjidnya aku nama Islam suwi, senang Islam juga jihad padahal, orang yang meraih sholat, terus sholat pertama, rasa benar aku anggar kancang-kancangnya, gak angkat sikiler, gak diangkat diri maksudnya aku sebagai orang alim, menyiasnya, faham maksudnya faham? aku anggarkan jamaah terus, lihat-lihatnya kok gak ngangkat sikiler saya tidak ngangkat sikiler, orang yang diangkat diri tiba kalau orang pertama langsung gak sikiler jadi termasuk kearifan Nabi, 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 orang sepontan, orang bareng kita ini memaksakan, Islam pertama langsung benar sholat, benar zakat aku anggar di sini, benar di sini, kita akan langsung jadi pentingnya ngaji, terus uang udah ngerti, KB itu proses ya KB itu apa, proses ya 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 ya